Intro Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih untuk kalian yang sudah membuka link ini ya hari ini ibu akan memberikan pembelajaran ke kalian ya tentang use case baik use case ini sudah kita bahas di beberapa minggu sebelumnya use case merupakan salah satu diagram yang paling awal karena paling simple ya belum terlalu rumit jadi use case ini selalu, kalau di UML ini adalah diagram yang selalu kita pelajari di awal ya, use case ini nah, hari ini kita akan membahas tentang diagram use case mungkin dari kalian ada yang sudah membaca di handout ya, terima kasih banyak yang sudah mengimplementasikan juga di tugas, di soal ya yang benar-benar baca handout ketika kalian mengerjakan soal-soal yang ibu berikan tapi ibu apresiasi semuanya ya yang sudah mengerjakan tugas terima kasih banyak ibu bisa lihat dari satu orang itu ada peningkatan ya ketika kalian mengerjakan tugas dari yang awal banget kemudian yang kedua yang ketiga itu ada perbedaan gitu ya di use case-nya ya, kita mulai ya dengan pengenalan atau definisi dari use case apa itu diagram use case diagram use case adalah pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi aplikasi software yang akan dibuat use case mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi atau software yang akan kita buat agar dapat diketahui fungsi apa saja yang akan ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut jadi tentu ya dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwa di sebuah diagram use case itu pasti ada aktor dan ada use case-nya ya yang mana nanti akan menjelaskan fungsi apa saja ya kira-kira nanti akan terjadi di sebuah software atau sistem informasi ini nah ini dia simbol-simbol use case diagram ya ini ibu ulang lagi ya ke slide ini nah yang pertama ini ada lingkaran ya ada oval ada oval nanti disini kalian masukkan nama use case-nya nah karena use case ini nanti adalah fungsi ya jadi isinya nanti di depannya itu adalah menggunakan kata kerja di awal frase nama use case ya use case adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor biasanya use case diberikan penamaan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case kemudian selanjutnya ini ada aktor boleh seperti apapun ya simbolnya tapi yang paling umum ini adalah stickman seperti ini aktor ini dia pasti punya nama tapi namanya itu bukan nama misalkan budi gitu ya bukan tapi aktor ini adalah bisa orang bisa proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat jadi meskipun simbol dari aktor ialah gambar orang tapi aktor belum tentu merupakan orang biasanya penamaan aktor dinamakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor misalkan yang paling sering kita sebut kemarin contohnya user user pelanggan teller kasir seperti itu kemudian ada asosiasi nah ini adalah ketiga simbol yang paling sering kalian gunakan jadi kalau ibu lihat diantara kebanyakan kalian sudah benar ya ada aktor ada use case ada asosiasi asosiasi ini seperti garis kayak gini ya nah asosiasi adalah komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor asosiasi merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan link antar elemen jadi antara ini ya antara use case sama aktor itu gak bisa langsung nyambung dideketin gitu aja tanpa ada garis atau asosiasi gak bisa jadi harus disambungkan dengan garis atau yang kita sebut asosiasi kemudian selanjutnya selanjutnya ada extend extend ini sama ya kayak asosiasi tapi dia ada tulisan extendnya nah yang mana extend ini adalah relasi yang ada pada use case relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa use case tambahan itu mirip dengan prinsip inheritance pada PBO atau OOP Object Oriented Programming atau Pemrograman Berorientasi Objek ya kalau sedang belajar biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan tadi misalnya ini disini ada validasi user validasi user itu tambahannya bisa validasi username bisa validasi sidik cari misalkan di username ditanya kalau kalian mau login ketika di validasi user validasi username ditanya misalkan nama user atau nama email kalau misalkan salah kan gak bisa masuk dikasih tahu bahwa user tersebut does not exist gak ada atau salah kemudian ada validasi sidik jari kalau kalian lagi buka handphone misalkan sidik jarinya kurang neken atau memang bukan pakai sidik jarinya kalian pasti gak bisa ngebuka handphonenya itu adalah turunan dari validasi user tapi kalau kita bikin use case cuma sampai validasi user pun itu sudah benar jadi extend ini opsional mau kalian turunin ke validasi username dan validasi sidik jari boleh lebih detail lebih bagus kalau enggak juga memang sudah benar sampai validasi user karena kalian lagi belajar tentu akan ibu sarankan kalian untuk selalu menggunakan extend biar kalian nanti terbiasa ketika kalian kuliah ketika kalian mau membangun sebuah sistem kalian terbiasa nah arah panahnya seperti ini ya mengarah ke use case utama ini use case utama validasi user ini adalah use case utama kemudian dia garisnya ini mungkin enggak jelas tapi ini aslinya garis putus-putus yang pasti dia bukan garis solid dia putus-putus atau dotted atau dotted titik-titik atau putus-putus mengarah ke use case utama mudah-mudahan paham ya tentang extend karena kita akan lanjut ke include nah ini beda ini bedanya kalau tadi extend dia bisa berdiri sendiri kalau yang include ini adalah use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini include berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan misal pada kasus berikut seperti ini validasi username dia enggak bisa kalau enggak ada opsi login dia enggak bisa enggak bisa keluar jadi si login ini pasti nge-include including ke dalam validasi username karena validasi username enggak bisa kalau enggak ada login sekali lagi username hanya ada pada kalau kita mau login ke sebuah sistem baru ditanyakan username nama usernya apa atau email apa tadi yang ibu bilang contohnya jadi kalian langsung memikirkan membayangkan ke sistem informasi atau ke aplikasi arah panah garis putus-putus mengarah pada use case yang ditambahkan ini sama kayak yang tadi ini bukan sebuah garis solid tapi ada putus-putus atau titik-titik kemudian sama juga kayak yang tadi cuma bedanya yang tadi tulisannya extend yang sekarang tulisannya include arrow-nya jangan lupa arrow-nya bukan arrow segitiga ini hati-hati kalau misalkan kalian tes kemudian di simbolnya kalian pilih arrow segitiga bakalan salah karena itu adalah yang satunya lagi yaitu generalisasi atau generalization jadi include sama extend itu arrow-nya garis seperti stickman gak ada ada garis disini cuma dua kemudian selanjutnya ada generalisasi atau generalization nah ini baru arrow-nya segitiga seperti ini generalisasi adalah hubungan generalisasi dan spesialisasi umum khusus antara dua buah use case dimana fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih umum dari lain arah panah mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya atau umum nah sekarang barusan kita udah baca definisi definisi apa saja bentuknya kayak gimana yang ada pada simbol dan deskripsi cara pembuatan diagram use case sekarang kita akan membahas penjelasan penggunaan simbol pada diagram use case nah ini ya disini ada sebuah contoh contohnya validasi user sama validasi sidik jari ya ini masih di extend seperti ini di validasi user disini kalian bisa lihat ya bahwa di validasi user ini dia adalah use case utama ya atau use case yang ditambahkan ya di istilah istilah pemodelannya dia adalah use case yang ditambahkan dimana use case ini dapat berdiri sendiri tanpa use case tambahan atau validasi sidik jari jadi tanpa dia validasi user ini sudah benar pada contoh di atas setelah pengguna melakukan validasi user pengguna dapat mengembangkannya opsional dengan validasi sidik jari atau tidak kayak gitu ya jadi misalkan di extend ini arahnya kemana dia selalu mengarah ke apa use case yang ditambahkan atau use case utama ya jadi mau nanti validasi usernya mau pakai sidik jari mau pakai validasi retina mau pakai validasi apapun bebas ya kemudian contoh lainnya ini ada lagi ini masih tentang extend ya ini masih tentang extend disini ada use case buka deposito use case buat kartu kredit terus use case utamanya adalah use case buka rekening nah ini juga sama buka deposito ini bisa terjadi kalau kita sudah buka rekening tentu ya opsinya begitu kemudian buat kartu kredit juga bisa terjadi kalau kita sudah buka rekening tapi kalau misalkan kita sudah buka rekening tidak buka deposito bisa tidak bisa kita langsung punya rekening tabungan yang default yang biasa kemudian kita buka rekening doang buka akun di bank tanpa bikin buat kartu kredit bisa tidak bisa jadi kita tinggal buka rekening tanpa bikin buat kartu kredit itu artinya si use case buka deposito dan use case buat kartu kredit adalah use case tambahan dari use case buka rekening makanya extendnya mengarah ke use case utama kita yaitu use case buka rekening kemudian penjelasan simbol include barusan kan udah ada penjelasan simbol extend sekarang tentang include disini ada login login ini adalah use case utama yang mana disini pada gambar diatas use case login merupakan syarat atau selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankannya use case mengelola anggota atau use case mengelola peminjaman tentu nanti use case mengelola peminjaman dan use case mengelola anggota ini gak bisa ada kalau kita belum bikin use case login karena kan seperti yang kalian ketahui sebelum kita masuk ke sebuah sistem sebelum kita masuk ke sebuah software sebelum kita masuk ke sebuah aplikasi kita harus login dulu baru kita bisa mengelola peminjaman sebuah sistem misalkan peminjaman buku atau mengelola anggota perpustakaan dimana dari mana dari login terus apa bedanya include dan extend disini kita bisa lihat ini yang tadi yang sudah kita bahas yaitu tentang use case ditambahkan yaitu buka rekening use case utama kita kemudian ada tiga use case tambahan satu buka deposito dua buat kartu kredit tiga catat data pribadi nah yang mana kalau misalkan ini ya buka deposito sama buat kartu kredit ini boleh gak ada maksudnya kita buka rekening pun bisa tanpa harus dilanjutkan ke buka deposito bisa kan ya buka rekening doang buka akun tabungan doang tanpa dilanjut ke buka deposito atau dilanjut ke buat kartu kredit masa semua orang harus punya kartu kredit kan enggak bisa juga dia cuman niat nabung jadi disini buka deposito sama use case buat kartu kredit merupakan use case tambahan yang meng-extend ke use case utama atau use case ditambahkan yaitu buka rekening jadi apalagi nih udah buka rekening kita mau ngapain lagi use case fungsinya mau apa lagi sedangkan use case include digunakan untuk menjelaskan bahwa sebuah use case memiliki sebuah syarat atau ketentuan sebelum bisa dijalankan misal saat kita akan mengelola anggota maka kita diwajibkan login terlebih dahulu pada hubungan include arah panah atau mengarah pada use case tambahan atau use case yang dipakai atau dibutuhkan untuk semakin memperjelas perhatikan contoh ini 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 kayaknya bukan catat data pribadi ini salah ini harusnya login yang mana login ini kalau di mbanking misalkan kita gak bisa lihat rekening kita kalau misalkan kita belum login atau kita gak bisa meneruskan dari login ini kalau misalkan si login gak ada kita karena gak bisa buka rekening gak bisa jadi buat ngajukan kartu kredit atau buka deposito gak bisa kalau misalkan kalian sudah paham atau sudah pegang mbanking kalian bisa lihat gunanya login ini apa di sebuah aplikasi mbanking misalkan ini penjelasan yang tadi kemudian penjelasan simbol generalisasi di generalisasi ini seperti ini disini kita ada use case utama yaitu mengelola pustaka kelihatan dari dari use case bahasanya bagaimana mengelola itu bisa apa saja mengelola itu bisa apa saja bisa mencari bisa melihat bisa menghapus bisa mengubah bisa memasukkan jadi kita bisa lihat disini dan ini adalah soal-soal yang kemarin-kemarin ibu kasih ke kalian soalnya banyak yang menggunakan generalisasi dimana kalian cuman ada use case umum sama use case khusus misalkan dari mengelola pustaka bisa apa nah kemudian nah ini dilihat lagi simbolnya simbolnya yang kemarin cuman pakai garis aja gak ada panahnya itu masih salah nanti bisa diperbaiki sekarang udah tahu contohnya gimana yaitu pakai arrow yang ada segitiganya ya pakai arrow yang ada segitiganya jadi untuk kalian yang kemarin sudah bener sampai sini aplaus ya kalian udah betul berarti kalian menggunakan tahap simbol generalisasi yaitu disini kalian bisa lihat di generalisasi disini ada yang utama yang umumnya yaitu use case mengelola pustaka hubungan generalisasi ini juga merupakan hubungan yang menggambarkan inheritance baik aktor maupun use case pada hubungan generalisasi arah panah mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya nah nanti disini mungkin kita bisa tambahin aktor ya disini aktor aktornya misalkan admin ya aktornya admin disini dia kesini mengelola pustaka terus dia bisa ngapain aja terus ini simbolnya pakai yang generalisasi oke kemudian setelah membahas yang tadi seperti biasa ada tugas nanti akan ada assignment tapi sebelumnya ada tugas tambahan buat kalian yaitu trivia trivia yaitu silahkan kalian komentar ya komentar berikan komentar di kolom komen video ini youtube ini nama kelas dan jawabannya mau kalian pakai akun sekolah mau kalian pakai akun google biasa itu selalu biasakan ada nama sama kelas sebelum kalian menjawab gak masalah walaupun kalian jawabannya sama atau merasakan aduh takut dicontek itu ya gak apa-apa gak masalah ini kita latihan aja ya seru-seruan juga jadi silahkan komentar di bawah video ini untuk yang di kelasnya absennya ganjil silahkan pilih soal yang ini yaitu tentukan aktor pada sebuah aplikasi pemesanan makanan online ini bebas mau kalian sebagai siapapun ya tolong ditentukan aktornya kira-kira aktornya siapa aja kalau kalian mau bikin aplikasi pemesanan makanan online udah banyak ya contohnya ibu sebut merek ada go food grab food sopi food apalagi chat time janji jiwa kopi kenangan banyak ya contohnya kalian bisa pelajari dari yang sudah ada kira-kira ada apa aja tapi ini cuma aktor ya ini cuma aktor terus kalian komen aja aktor yang bakalan kalian bangun kalau kalian membuat use case pada sebuah aplikasi pemesanan makanan online aktornya doang ya yang ibu minta di komentar kemudian kalau di kelasnya kalian absennya absen genap silahkan tentukan aktor pada sebuah aplikasi sosial media sosial media apapun untuk sebuah sekolah ini juga banyak merknya sosial media kalau biasanya sosial media untuk umum ada instagram ada twitter ada snapchat ada tiktok ini bebas tapi tolong kalian pikirkan ini untuk sebuah sekolah kalau misalkan sekolah kira-kira sosial medianya kayak gimana karena kalau sangat mungkin ya sebuah sekolah punya sosial media sangat mungkin dan penggunanya harus siswa gitu ya misalkan yang bersekolah disana silahkan kalian tentukan aktornya kira-kira siapa aja yang boleh menjadi aktor di aplikasi sosial media untuk sebuah sekolah silahkan kalian tentukan ya kemudian jangan lupa di subscribe ya di subscribe channel ibu ya boleh pakai akun kalian mau pakai akun sekolah mau pakai akun biasa bebas ya yang penting silahkan di subscribe nah itu saja ya that's all for today terima kasih sudah menyimak kita sama-sama membahas akhirnya dibahas juga secara rinci tentang simbol dari diagram use case ini terima kasih banyak sudah menyimak mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah selalu sehat sekeluarga dan kalian yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan diangkat penyakitnya diberi kesabaran ketabahan dan semakin kuat gitu ya silahkan di follow ini sosial media ibu ya ibu sudah terbiasa untuk saling follow ya saling follow kalau mau di follow ya bilang ya nge-DM ibu follow back nanti ibu follow ibu sudah terbiasa saling follow sama siswa sampai sekarang alumni sampai pada nikah sampai pada punya anak udah terbiasa ibu gak akan nge-judge kalian mau kalian update-update atau misalkan mau kalian posting-posting feed mau story-story apapun bebas ya ibu gak akan nge-judge kalian tapi biar kita mempereratari silaturahmi ini aja sih ya kan intinya sosial media itu gak ada niatan buruk jadi silahkan kalau kalian mau follow instagram ibu ya bilang kalau mau di follow back ya kemudian itu saja nanti akan ada assignment seperti biasa mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan assignment-nya dengan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum